Intro Alias Mas Paiman itu memang selalu menginspirasi ya Jadi setuju sekali dengan apa yang disampaikan dan memang ini problematika kita Jadi saya tidak punya hal yang harus saya tanyakan kepada Mas Paiman Apa yang disampaikan oleh Prof. Hedy itu tadi misalnya di luar itu kita bisa pesan buku dan sebagainya Tetapi Prof, di luar itu seorang profesor itu membawa dana yang banyak juga bagi departemennya Sehingga dia punya otoritas untuk menentukan buku apa yang akan dibeli, alat penelitian apa Yang akan menjadi prioritas dan sebagainya dan itu merupakan bagian dari KPI Dari seorang profesor begitu yang ini di Indonesia kita tidak menjumpai itu Sehingga bagaimana mungkin kita akan luas untuk memerintah-merintah misalnya Langganan jurnal ini, beli buku ini, beli alat ini dan sebagainya Kalau kita tidak punya KPI juga untuk mendatangkan pendanaan untuk sustainability dari departemen kita misalnya Yang ini barangkali perlu mungkin nanti mohon bantuan bagaimana supaya itu juga bisa terlembagakan KPI-KPI yang seperti itu Sehingga memang kemudian fasilitasi untuk pengembangan keilmuan itu memang tanggung jawab kelembagaan Tetapi bagian dari keguru besaran dan sebagainya itu harus attach juga dengan hal-hal yang Demikian saya mohon komentar atas ini Kemudian tentang sabatical leave dan sebagainya Saya justru dengar dana dari dikti yang same itu banyak yang tidak digunakan juga Dan itu bisa memfasilitasi professorship untuk melakukan sabatical selama 3 bulan Dan kalau dia duduk di struktural itu bisa memfasilitasi untuk pergi selama 2 minggu ke luar 2 sampai 3 minggu begitu Dan itu memang banyak yang tidak terserap Mengapa mungkin banyak hal yang menjalin kolaborasi dengan luar sehingga mereka percaya bahwa kita akan sabatical di sana Dan melakukan sesuatu itu juga merupakan sesuatu yang itu tidak granted Tetapi memang harus di-nurture sejak itu yang saintis begitu Ini pendapat saya perang mohon maaf kalau keliru Bukan pendapat pusat inovasi tapi pendapat Ika Iya Maturnuun Oke dicatat ya Ada lagi kita ngumpulan dulu nanti sebelum kita kembalikan kepada panelist disini tentang what nextnya ya Silahkan Pak Akhwajah Pertama Bahwa memang hal mereka tidak buka Hatinya itu tidak buka Jadi mau di UGM mangga-mangga itu gajinya untuk apa-apa tanggungguan. Jadi sebenarnya di UGM itu tidak pernah mau UGM, tapi UGM itu belum jadi jualan di mana-mana. Yang kemudian itu cukup dengan itu, mau di UGM itu tidak masalah. Itu pertama, saya tidak tahu yang mana. Kemudian kedua, itu adalah bahwa mereka tidak mengurus mekan mangga karena mungkin orang-orang yang idealis menganggap bahwa bagi saya, mereka akan makan tidak penting. Biasa pengabdian adalah yang paling penting. Mereka tidak tutup orang-orang, lupa hanya makan. Mungkin cuma... Mereka yang impin-pin, tapi kemudian sibuk dengan berbagai aktivitas dari UGM itu. Yang kemudian mereka tidak sempat mengikir itu. Dan kemudian tadi itu halnya, wah malas lah ngurus ini. Kalau teknis, yang harus ngurus ini, itu. Artinya bukan karena ideologis yang pragmatis yang pertama. Belum bisa... Tengah-tengah gitu. Tapi sebenarnya malas dengan rusak teknis. Nah ini sekadar hipotensisasi. Kenapa kemudian... Ini orang... Oke, ini pada kedua nanti kita akan dibahas untuk what next-nya. Ternyata menarik buat Pak Akbar masalah hatinya itu di mana ya. Nah ini. Hatinya itu seperti di beberapa tempat itu memang... Ya, hatinya atau dikontrak. Berasa dikontrak ya memang full time di sebuah lembaga ya. Ini yang menarik ya. Oke, ada lagi? Selanjutnya. Ada masalah lagi? Janganlah. Oke, ada lagi? Oke. Nah, dari pendapat tadi Pak. Ini Pak Solja. Kita sekarang mencari what next-nya ya. Memang nanti Pak Agus akan menutup ya pada ketemuannya ya. Pak Agus sebenarnya tidak punya solusi, Pak ya. Betul, Pak ya? Hah? Apa? Ya, sebenarnya saya tidak berani. Oh tidak berani. Kalau salah belum berani. Ya nanti di ruangan tertutupnya, Pak ya. Oke. Ini Pak Solja ya tadi. Di one group besar Pak ini. Jadi melihat apa yang tadi katakan oleh Pak Agus, Pak Paul Reddy dan teman-teman di sini ya. Kemudian di one group besar mau apa Pak ini? Dalam konteks realnya, Pak. Jadi real tentang bagaimana isu nasional ini akan dipangani oleh di one group besar UGM. Nah, apakah ada timelinenya? Dan ini menjelang tahun 2015 ya. Apakah tahun 2016 enggak apa Pak? De one group besar itu punya anggaran nggak Pak ya? Anggaran untuk bikin semacam fact-finding mission, penelitian, atau apa, rapat-rapat. Kemudian juga mungkin memanggil Pak Agus. Jadi ada workshop khusus. Ini mau diapakan Pak isu nih Pak? Atau didiamkan atau gimana ya? Karena saya sendiri gelisah, Pak. Sebagai guru besar. Dan mungkin secara pribadi saya juga ingin DGB itu exchange Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari DGB sendiri itu mesti... Karena saya itu enggak duduk di DGB-nya ya Pak ya. Mereka mestinya sudah bekerja sama dengan MBA dan juga Sinat Akademik Pak. Untuk mengatur sebetulnya guru besar itu yang di UGM. Ini harus seperti apa? Karyanya seperti apa? Jadi mereka itu sudah membuat rambu-rambu. Kemudian mereka sudah membuat juga masalah tentang keilmuan, akademi dan sebagainya. Cuman kan sebetulnya kalau kita lihat Pak ya. DGB itu kan in between ya. Karena dia tidak mengeluarkan aturan. Aturan itu ada di Sinat. Dan dia juga tidak eksekutor. Kan begitu Pak. Jadi sebetulnya dia semacam kumpulan orang-orang yang menjadi guru besar. Kan begitu. Ya. Mungkin... Tapi adik ini Pak. Kalau saya belum jadang ketemu dengan Dewan Guru Besar tapi... Bisa enggak Pak? Studio itu... Ini kan masa nama Guru Besar Pak. Kan yang dipertanyakan di dalam Atil Kompas itu seperti mempertanyakan ya. Guru Besar itu efektif tidak dibayar mahal itu. Tadi Pak Agus katakan itu memang sesuai dengan enerjanya apa enggak? Atau hanya untuk uang duduk aja misalnya Pak. Ya. Justru itu. Justru itu makanya itu harus ada peraturan Pak. Ya. Peraturan itu harus ditegakkan. Bukankah di dalam peraturan untuk guru besar itu sudah dikatakan bahwa dia harus publikasi di jurnal. Ya. Kemudian dia harus membuat buku. Kemudian kan ada aturan yang setiap tiga tahun itu kan harus direview Pak. Ya. Tapi kelihatannya kan itu tidak direview dengan baik. Ya. Jadi serata akademik yang bergunanya. Ya. 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 Jadi kelihatannya memang tidak ada tadi yang Prof. Hedy mengatakan rewardnya sudah dapat tapi punishmentnya belum dijalankan. Nah ini yang mestinya juga tidak hanya dari Dewan Guru Besar tapi juga itu dari rektorat dari SDM dan sebagainya. Semuanya harus melihat ke sana Pak. Karena kita lihat saja sekarang guru besar yang menulis buku itu bisa dihitung dari seluruh total guru besar yang ada di UGM kan gitu. Padahal aturannya kan dia harus membuat buku. Ya. Tapi ternyata yang membuat buku itu tidak semua dan itu tidak ada punishmentnya. Kemudian juga yang harus publikasi yang di jurnal internasional atau yang teragentasi. Itu juga banyak guru besar yang tidak melakukan tapi juga tidak ada punishmentnya. Karena memang peraturan itu belum dijalankan dengan baik. Kalau ini memang dijalankan kemudian juga situasi akademik menjadi lebih baik. Saya kira semuanya akan terkata dengan baik. Jadi tidak hanya di Dewan Guru Besar tapi juga seluruh yang ada di PU juga, yang ada di Senat juga. Jadi ini memang harus ada peraturan yang betul-betul dijalankan untuk supaya memang muara guru besar itu harusnya seperti apa. Jadi kalau begitu mungkin Prof. Hedy bisa menguraikan juga untuk what next-nya Pak. Ini mengundi ADR tahun ini Pak. Dari Senat Akademik akan ada semacam VOGJA atau semacam PANSUS atau apalah yang ini Pak membahas secara serius masalah ini Pak. Atau hanya tadi Pak Hedy banyak masalah tapi udah dipianan terus. Tahun depan 2017 sudah sama lagi itu ya. Ini bukan apa Pak, Senat Akademik gimana? Viewnya apa? Ya kalau Senat Akademik itu sebetulnya kerjaannya yang lain masih banyak sekali Pak. Jadi perhatian pada topik seperti itu sebetulnya harus saya katakan tidak sangat besar. Dan mohon maaf kalau saya mungkin berbeda dengan Pak Suryo. Memang banyak guru besar yang prihatin. Tapi sebetulnya ya mereka merasa fine-fine aja. Karena tidak pernah terancam kedudukannya sebagai guru besar ya. Mereka baru akan gelisah kalau kedudukannya terancam gitu aja. Jadi karena tidak ada ancaman apa-apa ya santai aja. Nah itu omongannya Agus, Ben Wai kan gitu kira-kira. Kurang lebihnya begitu ya. Dan kami juga nggak merasa tersinggung. Banyak teman-teman nggak merasa tersinggung. Dan bahkan mungkin nggak membaca juga isu yang muncul di kompas itu. Sehingga ini tidak pernah membaca menjadi bahan renungan yang serius. Tapi harus dibedakan dua hal mas. Apakah profesor kita tidak produktif? Apakah kemudian produktifitas itu tidak menaikkan ranking kita? Dua hal yang berbeda. Profesor kita banyak yang produktif. Tapi dalam bahasa Indonesia. Muncul di jurnal-jurnal nasional ada. Tapi kalau internasional nanti dulu. Nah disitulah saya kira berbeda sekarang. Itulah mengapa tadi ya tetap aman. Karena aturannya hanya yang nasional terakreditasi. Yang internasional itu kalau ada boleh nggak ada nggak apa-apa. Tapi tadi yang isu akademik lainnya tidak hanya jurnal Pak. Tapi seperti mentoring Pak. Mentoring untuk yang muda-muda. Nah kalau itu memang persoalan kelembagaan tadi. Apakah kemudian kita sudah berusaha membangun sistem seperti itu. Kami sebetulnya di FIB membangun mas. Tapi non sewa ya. Dananya kecil sekali mas. Semula kelihatan besar. Ya kan. Oke lah kami senang. Dapat 200 juta. Tapi di bagai uang 4 profesor. Di bawah 4 profesor itu 3 mahasiswa. Profesornya dapat opo. Dan gitu kan. Itu kan berarti kita dapat 50 juta. Nah itu ke lapangan mahasiswa 15 juta. Itu profesornya nggak dapat apa-apa mas. Dan nggak apa-apa ya kita legolilo. Tapi yang paling penting masih jalan. Tapi kemudian ya nggak ada kemudian greget yang lebih besar lagi. Nah pada level itulah kemudian saya kira akan muncul persoalan tadi. Nah saya berusaha dengan beberapa teman sekarang untuk mencari dana yang lebih besar. Berhasil atau tidak kami belum tahu ya. Untuk membangun FIB seperti itu. Tapi harus saya katakan itu tidak mudah. Karena membangun itu memerlukan greget S2, S3 yang luar biasa. Nah mahasiswa S2, S3 itu kan. Mohon maaf lagi. Bahasa Inggrisnya umumnya tidak bagus. Jadi kalau mau menggali dana dari internasional. Itu berat. Dan kalau saya harus kerja sendiri. Jadi saya harus katakan nggak mampu. Nah itulah tadi saya katakan. Kendala yang sangat besar sebetulnya adalah pada bahasa. Ini mungkin Pak Laksono taker for granted. Pak Pur. Tapi untuk yang lain-lain saya kira berbeda. Silahkan Pak Agus. Sedikit ini bukan apa. Ini harapan. Jadi saya kira kunci. Saya melihat yang katakan yang belum profesor atau yang muda-muda. Kunci untuk ke depan adalah depolitisasi kampus. Jadi saya kira harus mulai dijauhkan kampus dari sebagai entitas politik. Saya kira ini yang cukup mempengaruhi orientasi kinerja akademisi di berbagai tempat. Tadi saya singgung kalau kita keluar Jawa itu isunya lebih ngeri. Lebih ngeri. Jadi tarik menarik di dalam kampus menyangkut posisi struktura tertentu. Yang menjauhkan orientasi akademik di dalam kehidupan para dosen. Ini saya kira cukup berpengaruh. Dan dalam beberapa tahun ini dosen-dosen yang berbiaya dikti untuk lebih lanjut. Kita akan segera kembali dan harapan dikti kan ke depan. Itu dengan biaya sesuai dikti, RPDP dan lain-lain. Itu komposisi dokter di universitas akan meningkat. Nah tetapi saya kira harapan untuk perubahan iklim akademik akan masih jauh tercapai. Kalau basic infrastructure nya di dalam kampus bukan infrastruktur fisik. Tetapi infrastruktur sosialnya itu tidak cukup memadai. Antara lain karena tarikan-tarikan dalam aspek politik kampus. Nah ini saya kira yang krusial yang kurang mendukung untuk kedepannya. Nah terakhir dari saya itu penyambut tadi pak. Sekiranya di dalam peraturan Menteri nomor 78 tahun 2013 itu dinyatakan akan ada evaluasi profesor. Tetapi baru mulai 2018. Jadi akan dievaluasi setiap 5 tahun. Dan karena ini diundangkan tahun 2013 maka 5 tahun setelah itu. Dan disitu ada pasal yang menyatakan profesor yang sudah menjadi guru besar atau sudah pada posisi ketika ini diundangkan. Ini akan mengalami evaluasi tahun 2018. Dan itu evaluasi hanya menyangkut kinerja untuk tunjangan bukan untuk profesorshipnya gitu. Jadi untuk tunjangan. Apakah tunjangan kehormatan profesor akan diteruskan lebih ya. Itu evaluasinya nanti kita berdua bulan. Itu ada pasal khusus di peraturan ini. Jadi artinya memang dari peraturan itu memang mau tidak mau kita hanya bertumbuh pada sadar tidak bahwa profesor itu harus aktif tau pak. Tidak harus produktif tau. Tidak karena force ya. Tidak ya. Tapi tadi pak Hedy menyatakan bahwa ya teman-temannya banyak yang no problem kok. Iya. Jadi ini menarik akan kita catat tadi. Tapi sebenarnya kita satu lagi. Akhirnya waktunya ya. Kita harus siap kok. Nanti kita akan sampai pada satu pertanyaan yang mungkin bisa nggak kalau kita itu mengubah ini. Oke. Mohon maaf mungkin kalau beberapa pendapat saya ada. Wah sayangnya Mbak Ika pulang ya Mbak Ika. Saya boleh lupa. Kebetulan saya juniornya Mbak Ika. Jadi saya juga masih muda. Jadi Fakultas Kebuk Terang UGM. Awalnya dari bagian kulit. Jadi sebenarnya tadi yang saya diskuskan memang ada benarnya banyak hal yang negatif. Tapi kalau saya sendiri sebagai muda. Saya sebenarnya masih punya banyak pandangan yang masih optimis dengan segala hal. Jadi kebetulan memang karena saya masih baru pulang dari baru pulang. Jadi mungkin masih banyak optimisnya. Tapi saya harapkan itu masih tetap akan optimis. Karena yang pertama kami sendiri dari bagian dari Fakultas Kedokteran telah melakukan suatu pertemuan. dari PSD yang baru pulang atau mungkin PSD baru dari lulusan Lok Indonesia. Itu kita melakukan pertemuan-pertemuan kecil dimana kita tuh membahas membuat proposal. Proposal yang dia melibatkan studi antar departemen. Seperti contohnya dari saya sendiri mungkin dari Occupational Health. Kita ingin membuat suatu studi membuat peptisida. Bagaimana pengaruh dampak peptisida pada kesehatan. Kemudian kita mencoba untuk melakukan dari awal dari bagian Fakultas Kedokteran sendiri efeknya. Jadi untuk memiliki data dasar efeknya dan juga setelah itu nanti kita ingin mengganding dari fakultas lain. Untuk membuat studi itu. Itu yang satu. Dan saya juga banyak mendapat teman-teman dari PSD yang ada di FKUGM. Itu pada waktu kita berkumpul itu passion kita masih besar. Seperti yang dicontohkan oleh Mbak Ika kemudian Pak Gunadi. Kemudian yang kedua juga baru yang masih pulang itu. Kita juga masih mencoba alhamdulillah masih memiliki kolaborator. Kolaborator internasional yang bisa membantu kita. Jadi memang mentorship kita itu tidak hanya mentor dari lokal. Tapi juga mentor dari guru-guru kita dahulu. Seperti Pak Nawi ceritakan. Jadi itu kolaborasi yang kita pertahankan. Dengan meneruskan apa yang riset kita lakukan dengan mereka. Dan kita teruskan dan insya Allah bisa dikembangkan antar departemen. Jadi kita mencoba dari public health. Kemudian dari klinik. Kemudian dari dasar. Dan tadi sempat ngobrol dengan Mbak Pertanian. Mbak Rani mungkin kita ingin menggandeng. Itu yang satu. Jadi kok saya sih masih optimis bahwa itu akan. Yang kedua itu saya dengar juga dari pertemanan kita dari UNPADS. Jadi dengan dosen di pakota UNPADS itu. Mereka itu menggelontorkan program satu profesor satu M. Dimana dia satu profesor itu. Yang dia memang mau itu memiliki riset besar. Satu riset besar yang dia menggandeng tiga dokter yang muda-muda. Dan dari tiga dokter itu memiliki murid-murid juga. Baik itu dokter yang berkolaborasi dengan murid dokter PhD candidate dari luar negeri. Maupun dari dalam negeri dan master-master. Dan saya lihat kok itu masih banyak masa depan yang kita optimis untuk itu. Apa namanya kedepannya ya. Apalagi kalau misalnya ada Mbak Ika dan mungkin juga tempat-tempatnya lain. Itu hanya sedikit dari. Ya ini saya pas kali ya. Karena dari aspek mentoring tadi ya. Jadi aspek mentoring ini. Ini salah satu hal yang menarik ya. Karena tadi yang saya tangkap Pak Hadi. Dan ada juga kesan saya tangkap juga Pak Hadi. Seperti EGP luar nih. Ya. Gak masalah kok. No problem lagi. Nah. Padahal tadi tidak hanya nulis paper ya. Tapi masalah mentoring yang muda-muda tadi. Kalau tadi Bulia katakan mentoring. Oleh orang asing yang masih di. Dari Belanda atau dari Jepang itu. Saya kira cukup bahaya juga ya. Karena yang kita butuhkan itu justru mentoring lokal. Yang di. Untuk karir dia untuk sepanjang masa hidupnya ya. Karena ada. Ini ya. Ada kasus ya. Justru yang membenamkan karirnya itu justru seniornya. Karena dia tidak tahu bagaimana mentorship yang baik. Atau ditarik-tarik ke politik tadi Pak. Paham ya. Harusnya dia itu kembali ke. Ya. Ke lab ya. Tapi. Mudah masuk ke. Administrasi. Ya nih. Jadi ini. Nah. Sehingga ini sebagai sesi terakhir. Atau pendana terakhir ya. Saya akan ke Pak Hedy dulu Pak. Mungkin enggak Pak. Profesor itu diajak untuk kumpul. Kemudian diskusi. Kemudian seperti ini. Lalu Pak Agus diundang sebagai. Nalsumber untuk merubah. Perlaku tadi Pak. Supaya. Jangan sampai. Yang. EEGP. Emangnya gua pikirin. Atau. Tadi ya Pak Hedy itu. Ehm. Enggak masalah. Untuk saya itu. Cuman usahanya. Si Agus saja. Nah ini. Enggak menganggap ini bahaya Pak. Jadi. Jadi. Sebagai. Saya pribadi Pak. Sebagai. Guru besar. Itu saya anggap ini bias tadi Pak. Sikap-sikap seperti itu. Karena. Ehm. Istilahnya seperti. Di. Ngepeleki loh Pak. Ini. Dan saya. Berusaha untuk membuka. Ini terbuka Pak. Supaya. Mari kita. Melihat. Ehm. Masa ini masalah serius. Atau memang. Kecil Pak. Gimana apa ya. Ini terakhir. Dan juga mungkin Pak. Pak Suryo dan. Ehm. Saya mungkin mulai sedikit dengan. Mohon maaf Pak Pak Panjang. Ehm. Bagaimana sih reaksi. Teman-teman. Ketika. AUGM rankingnya bawah. Iya. Prihatin. Enggak. Saya merasa teman-teman tuh. Santai aja. Harus saya katakan. Wih Tian. Ayo menenang teman-teman. Melihat. Kalah sama AUI. Ayo rapopo. Kelihat aja gitu. Gitu gitu. Nah. Enggak ada greget. Yang untuk kemudian. Oh kita harus. Enggak ada. Nah. Bagaimana mau greget ini. Saya kira persoalannya. Oleh pada. Harus ada reward and punishment nya tadi. Ya. Kita baru ada greget itu. Kalau ada punishment. Betul-betul. Saya. Seperti saya. Pak Surat. Pak Purin mengatakan. Ya. Ini memang harus ada punishment. Saya kira apa yang. Kita lihat pada Pak Nawi tadi. Sebelumnya kan. Ada. Tekanan bahwa. Dia harus begini. 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 Kalau enggak. Out kamu sebagai profesor. Kan gitu loh. Nah. Kita ini kan enggak. Sudah nyaman. Betul-betul nyaman. Gitu kan. Menghasilkan. Jurnal Dalam Negeri. Sudah cukup kok Pak. Ya. Kalau hanya dicabut. Tunjangan profesor nya. Oh. Di luar masih lebih besar lagi. Ya. Jadi gak ada masalah dengan tunjangan profesor. Di sekitar tonton gitu. Nah. Jadi banyak yang merasa aman. Sebetulnya dengan hal gitu. Karena itu saya bisa mengerti. Oh. Ketika di WA rame banget. Yang rame itu bukan profesor. He. Tapi yang profesor. Tenang-tenang saja. No comment. Itu yang saya lihat. Hahaha. Betul. Hahaha. Lihat itu. Yang banyak komentar bukan profesor mas. Gitu kan. Yang profesor nya tenang-tenang saja. Kan gitu. Ya kan. Nah. Apa ini. Artinya. Buat saya itu indikator. Bahwa ini bukan soal masalah yang serius gitu. Selama tadi. Tidak mengancam profesorship nya. Ya. Kalau hanya mengancam tujangannya. It's fine. Ya. Saya tahu ada teman yang dicabut. Ya. Dia tenang-tenang saja. Wong sumber dari tempat lain masih banyak. Ya kan. Jadi ya. Ya begitulah gitu. Jadi saya sangat bisa mengerti. Nah. Bagaimana membangun greget ini. Tidak semua profesor akan sepakat. Ya. Ya. Ini hanya terutama yang muda. Yang merasa ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian. Sangat suka dengan research. Nah. Ini. Kita harus bilang profesor-profesor tertentu mas. Dan itu yang mungkin harus didukung. Dengan tadi. Mungkin kalau dia punya masalah bahasa. Karyanya yang bagus terjemahkan. Kalau dia tulis buku. Terjemahkan. Ini yang dulu pernah diurites. Dan kelihatannya dananya ada. Tapi saya enggak tahu bagaimana. Universitas menyalurkan. Ya. Itu saya kira penting. Terima kasih. Prof. Surya. Jadi kalau misalnya tadi. Jadi bisa enggak. DGP atau Prof. Surya. Itu mengumpulkan teman-teman profesor. Yang mau tadi Pak ya. Dan kita bicara dengan. Mungkin PK. Atau dengan LPPM. Atau macam-macam lagi ya. Bikin semacam. Ini. Ini bisa enggak. Atau sudah tertutup. Itu jalannya tertutup Pak. Artinya. Eee. Udahlah. Ngumpulin profesor di UGEM itu. No way. Enggak ada. No chance. No plus. Saya ngautin no plus. Ya Pak. Sebetulnya begini. Ya tidak. Tidak semua profesor itu. Seperti yang dikatakan Prof. Surya. Mereka beberapa juga concern. Eee. Seperti misalnya. Itu besok hari Sabtu itu kan ada. Diskusi Meja Bundar Pak. Itu kan yang mengadakan kan juga. Dewan Guru Besar. Mengenai masalah. Energi dan pangan. Sebenarnya. Banyak juga yang concern Indonesia itu. Energinya mau bagaimana tau. Kok selalu. Kita itu. Mengenai masalahnya Pak. Mengenai masalah. Bukan. Saya yakin setiap topikal itu pasti iya Pak. Tapi mengenai masalah kultur. Akademik. Ya. Bagaimana kita memimpin yang muda-muda. Itu. Itu. Masih mau gak dikumpulkan atau. Bukan kalau masalah topik saya yakin masih bisa. Ya. Mestinya iya. Juga masalah-masalah yang. Yang lainnya juga Pak. Jadi tidak hanya topik. Tetapi juga. Bagaimana membangun keilmuan. Bukankah kemarin itu. Kita juga punya. Apa namanya. Workshop khusus. Mengenai bagaimana keilmuan itu dibangun. Arsitektural keilmuan. Dari hal-hal seperti itu. Mestinya juga. Kalau itu semuanya itu para guru besar itu memang. Mau bersatu. Dan dari beberapa yang memang masih semangat. Kayak Pak Laksono ini masih semangat. Mestinya mas. Makin lama makin banyak Pak. Dan juga tadi ya. Mesti harus ada. Ada ini loh. Bahwa kamu itu guru besar. Kamu harus berkarya. Kamu itu harus membantu. Apa adik kelasnya. Atau anak buahnya. Atau seperti apa. Sehingga. Mari. Seperti dia itu lokomotif. Yang dia itu harus berbohong itu Pak. Dan itu kalau. Kalau kita melihat. Guru besar yang punya dedikasi itu. Ya masih cukup banyak. Artinya. Yang cuek itu mungkin ada beberapa. Tapi. Yang. Yang berdedikasi itu. Masih ada Pak. Masih banyak juga. Oke. Ya. Artinya saya kira. Ini ya. Sebelum Pak Agus menutup. Dengan closing. Tekkomisasinya apa-apa ya. Jadi. Diskusi ini sebagai. Pembahas utama. Pembahas utama. Jadi Pak Suriel masih optimistik Pak ya. Ya Pak. Jadi tidak spesifis Pak Edi ya. Ya. Artinya memang. Saya juga begitu. Karena tahun depan itu. Itu juga. Mungkin nanti kita minta tolong bantuan dari Pak Suriel. Untuk mengumpulkan teman-teman. Guru besar Pak. Karena kita juga berharap ada. Ada satu. Ehm. Masyarakat. Ehm. Ehm. yang memahami mana yang tadi Pak. Pengembangan leadership tadi. Jadi harapnya juga para produsorku juga ada yang mau kumpul. 5 orang. 6 orang. 10 orang. 50 orang. Itu gak masalah. Yang penting ada. Termasuk tadi. Bagaimana kita mencari solusi dari. Problem yang. Wah. Betul Pak. Sampai jadi apatisme ini. Yang kita takutkan Pak. Jadi tahun depan kita akan coba bikin working group. Working group yang. Ya. Siapa tahu para produsorku masih mau hadir ya. Nanti mau tolong Prof Surya untuk. Juga mengundangi teman-teman yang. Yang masih. Ya. Ya. Mungkin kita bisa. Bicara dengan Prof Nyoto ya. Ya. Untuk. Ehm. Sebetulnya UGM itu. Menurut saya. Saya. Saya sendiri Pak pribadi pengennya itu. Kita itu harus menjadi leader di segala lini. Ya. Ya leader sebagai. Ehm. Scientific nya. Ya pengajarannya. Ya sistem. Mentoringnya. Ya. Ehm. Local wisdomnya. Itu UGM sebagai universitas besar itu. Dia harus leader di sana semua. Itu loh Pak. Oke. Terakhir Pak Agus. Kira-kira apa yang mau disimpulkan. Dari diskusi kita ini. Ehm. 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 Ucapan terima kasih sekali lagi. Ehm. Kok terima kasih terus. Ehm. Saya jadi merasa penting. Ehm. Pada sama sekali. Ehm. Tapi saya betul-betul terima kasih. Pada Prof. Surya. Pada Dewan Guru Pisar. Kepada Prof. Surya. Pada Dewan Guru Pisar. Pada Biminan Universitas. Dan. Tentu saja kepada Prof. Laksano. Kepada kesempatan ini. Ini keperhatinan. Karena. Ehm. Dan. Ya kebetulan aja. Topiknya itu. Yang muncul itu. Tentang. Dan. Keprofesoran. Biasanya saya mengelas lain. Mengenai kebijakan yang lain. Dan. Dan. Apa namanya. Tanggapannya berada. Sekali lagi. Saya mengucapkan terima kasih. Dan semoga nanti. Kita bersama-sama. Bisa membenahi. Pelan-pelan. Ini juga karena. Keprihatinan. Secara keseluruhan. Sekali lagi. Dan. Ehm. Juga. Kita membandingkan. Dengan iklim akademik. Di berbagai tempat. Dan karena itu. Kita ingin membawanya. Pulang ke tanah air. Sebagai sebuah. Apa ya. Pembaruan lah. Jadi. Harapannya. Dan. Saya mengamini tadi. Optimis sebenarnya. Hanya untuk. Untuk keluar dari situasi sekarang. Memang tidak mudah. Yang saya betul-betul khawatir. Nanti. Semua investasi pemerintah. Untuk pembiayaan macam-macam itu. Biasiswa. Academic Recharging. Penelitian dan macam-macam. Ehm. Jangan-jangan. Hewes-hewes. Jadi. Dalam term bagaimana. Karena. Kalau kita pergi konferensi. Kita menemukan. Banyak potensi. Dari orang Indonesia. Tetapi. Kebanyakan yang muncul. Sebagai sebuah. Outstanding. Apa namanya. Atas nama. Institusi luar Indonesia. Ini. Perhatian sekali. Jadi. Jadi. Perhatian karena apa. Karena kita punya potensi yang banyak. Saya tidak mengatakan mana lebih baik. Tetapi. Bagaimana mencuatkan. Ini. Sebagai. Sebuah gerakan. Ya. Gerakan tanda kutip. Kolektif. Untuk mencuatkan juga. Iklim akademik Indonesia yang. Lebih kompetitif di dunia internasional. Terima kasih. Masih bagus. Saya kira ini juga. Saya tetap optimis juga ya. Jadi. Ada bahasa saya. Cuman. Saya itu ingin sekali. Bahwa. Saya pribadi ya. Sebagai guru besar ya. Bahwa. Jangan sampai isu yang dilontarkan. Pak Agus. Sejak 2 tahun lalu Pak ya. Yang di kompas. Yang tahun 2013. Sampai sekarang itu. Hanya dianggap sebagai angin lalu. Itu yang. Jangan sampai. Dan juga salah satu ini. Prof. Haydi. Yang mungkin nanti kita akan lihat tahun depannya. Ya. Mengugah semangat. Dosen-dosen senior. Prof. senior itu juga. Mungkin desakan dari yang muda Pak. Minta dibimbing. Paham ya. Nah. Ini satu hal yang real betul. Saya mencumplai banyak. Teman-teman dosen muda ya. Yang ingin dibimbing. Oleh seniornya. Tapi gak tau bagaimana. Approachnya. Dia udah dokter loh. Tapi pulang tuh bikin. Nah ini. Ini saya kira. Semangat untuk. Bekerja bersama antara yang muda. Dan yang senior ini. Yang akan membuat. Leadership dalam ilmu itu berkembang. Ya. Oke. Sekali ini. Keputusan dari. Bukan keputusan ya. Ringkasan. Kayak rapat ya. Hahaha. Ringkasan dari diskusi yang hangat ini. Bahwa kita masih tetap. Optimis. Dan mari kita tepuk tangan pada. Para pembicara. Dan pembahas. Terima kasih sekali. Terima kasih muutur. Terima kasih.